Hai barusan ini saya akan uji nyali percobaan untuk wake on line kok jadi lain sih Aduh wake online Oke saya akan cobain wake online ini tool tidak harus di mikrotik sih ini mikrotik kebetulan tapi tidak mikrotik ternyata jadi tool ini kalau diaktifkan komputer bisa kita nyalain dari jauh lewat perintah dari lan asumsinya eh eh apa sih namanya asumsinya biosnya mengizinkan asumsi satu lagi adalah eh kita sudah ngaktifkan listrik dicolokin ke komputer itu ya dan kita aktifkan wake online coba kan saya coba aktifkan ini percobaan banget sih di Ubuntu server saya mengorbanin satu server saya bisa supaya bisa wake wake online eh jadi caranya bagaimana kita mengenable wake online di etc network interfaces eh benstatut network configuration issues Oke jadi pakai IP statik enable online bios harus biosnya eh harus diaktifin sih saya enggak tahu nih biosnya ini kondisinya server ada di atas ya udah peduli amatlah dulu biosnya belakangan aja lah yang pati sistem versi saya rubah dulu ya harusnya sih biosnya diaktifin juga cuman males ke atas eh kalau enggak salah servernya itu adalah Ubuntu server 1804 yang ada di atas sudah lama sih coba kita akan coba aktifkan biosnya eh bios lagi server Oke Oke saya akan mas catat dulu ini semua percobaan hmm week online ini enggak ada belum ada konfigurasi interface Wow ini bahasa Inggris lagi week online oke 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 klik dulu saya akan masuk dulu peranalah menarik week online di Ubuntu 18.04 ini akan saya ambil saya contek aja klik ini sumbernya dari url itu jadi sumber biasa akan dimasukkan referensi masukin disini 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 pra malah menarik week online oke terus kita harus install 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 eth2 install eth2 ini jadi sebetulnya sudo apt update dulu ini kalau saya udah sekarang caranya udah gini dirubah oke kita akan remote ke server saya gedein biar anda enak lihatnya clear layar saya akan masuk ke server saya mau dikorbanin ini server mau dikorbanin 16807 kita coba kalau dia berhasil ya udah bagus kalau enggak berhasil matang oke clear layar ini server ini server lebih pasif sih sudo su oke oke sekarang update update dulu sekarang kita install eth2 wah ini minusnya udah ada di ujung sini jadi nggak usah dipakai aja ini asumsinya IP-nya static ya keuntungan server saya IP-nya static jadi bukan DACP dia IP static paste oke TH2 udah udah terupdate paling baru kemudian cek nama interface IP-nya itu buat cek nama interface nama interface-nya adalah ini dia nih oh ho ho interface-nya ada tiga dia INP3S0, INP2S0, sama bond IP-nya yang bonding ini yang bisa nggak ya nggak tahu nih kayak online pakai bonding ini bonding jadi ini ada colokan lainnya ada dua saya jadikan satu dengan nama interface-bonding jadi dia jadikan satu nih dua di bonding oke nah ini percobaan gila juga jadi interface saya oke cek interface nama interface pakai IP-nya kalau di saya kasusnya namanya ENP3S0 EN ENP2S0 terus bond 0 contoh hasil hasilnya itu ya contohnya ya oke udah ini dia ngasih lihat kalau ini kebetulan ENS ENS5 ENS3 oke bayar interface kemudian aktifkan pakai perintah ini oh kita harus dapetin MAC address-nya dari tiap-tiap interface ya oke oke oh berarti ini saya harus butuh MAC address juga nih eee 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 MAC address-nya eee eee sekalian udah catat aja dah eee eee MAC address-nya eee 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 woh dia sama dengan yang ENP2S0 nih yang bond itu sama dengan itu oke oke nah sekarang ini udah beres dapet sekarang kita harus aktifkan ini ini oh dia akan ngasih tahu kalau interface-nya tidak eee mendukung eee eee wikonline jadi untuk kasus itu adalah kayak gini worldnya ini np 3s0 contoh np2s0 dan bond 0 3 semua interface diaktifkan back online nya oke ini saya save dulu biar aman Oke Kita akan coba nih Aktifin ya Tiga sekaligus diaktifin Oke gila lah Oke Gak komplain dia Berarti kemungkinan besar bisa di back online Oke Oke Yang masalah Masalah dengan cara ini adalah Kalau Oke Jadi yang bonol gak bisa di back online Oke Operation not supported Jadi yang support dua interface yang ini Yang ini gak support Gak masalah Yang jadi masalah Kalau dia mati Nanti nyala lagi Dari back online Back online nya hilang Jadi saya harus Masukin dia kemana Supaya Tidak Oh make it stick Ini dia Ini dia Stick Stick Istilahnya gitu aja Stick tuh nempel ya Jadi tiap kali nyala Dia siap di back online terus Jadi saya akan Jadi saya akan edit ini Edit Saya gak biasa Maka nano Makanya vi Saya Kalau gak makin nano Silahkan makin nano Clear layer Clear layer Oh masih kosong Coba Oke Wall nya gak ada Gak ada Oke Isi dengan Saya bikin dua ya Karena itu ada Ada dua makhluk disitu Tiga S0 Sana sama INP Dua S0 Ada dua Jadi yang diaktifkan sekaligus Coba Memang bener Locate Bin ETHtool Oh bener Sbin ETHtool Saya Mau ngecek aja Bener gak Itu Sbin ETHtool kan Coba kita lihat Ini Sbin ETHtool Jadi Pathnya bener Semuanya bener Kita keluar Oke Ini Jadi ini harus dimasukkan Iya Isi Dengan Dicolong dulu Dicolong Supaya dia tetap Stick Oke Sekarang kita Save Dia save Oke Oke Sekarang Kemudian kita Reload Reload sama Enable Ini harus Dijariin satu Dicoba satu Coba jariin satu Jalankan Oke Tiga perintah Ini Kita tes Reload Mau gak Dia Oke Mau Coba kita Enable Mau gak dia Enable Oke Sudah aktif Enable Coba kita Start Buat Buat Mastiin Semua Bahwa Nanti Kalau Diribut Hidup Dia Oke Save Oke Oke Sekarang tinggal Di sisi Kitanya Di sisi Kita harus Install Nah Ini Kita di Sisi Di sisi Remote nya Ya Di Untuk Di Apa ya Desktop Yang Yang Akan Menyalahkan Jadi Di Komputer Saya Saya Harus Install Seperti Ini Sisi Sisi Sudoh HP3 update Minus Y Untuk Menyalahkan Komputer Atau Server Remote Caranya Harus Ini Kita Save Dulu Saya Butuh Make Address Soalnya Make Address Ada Di Atas Ini Dia Saya Harus Colong Itu Make Address Karena Saya Butuh Disini Ini It Salah Naik Atas Lagi Ini Dia Back Online Make Oke Saya Butuh Ini Wcon Line Make Bisa Bisa Maka Yang Ini Bisa Maka Yang Satu Lagi Cuman Yang Bone Itu Gak Bisa Ternyata Ya Ini Bone Gak Bisa Jadi Interface Bounding Gak Bisa Jadi Cuman Bisa Ini Dua Oke Ini Kasih Kata Kata Lagi Contoh Oke Sekarang Kita Akan Install Disininya Install Back Online Saya Masuk Sini Saya Gedein Dulu APT Update Dulu Jadi Kalau Yang Ini Wake Online Dari Ubuntu 20.04 Sementara Servernya Ubuntu 18.04 Sebenarnya Jadi Ini Sudah Vokal Apa Vokal Apa Yang Masih Yang Ini Masih Bionic Bionic 18.04 Oops Sorry Kita Install Wake Online Wish Banyak 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 Python Rupanya Back On Run Itu Atau Karena Ada Python Disini Kacau No longer Required Biar Biar Biarin Ini Ini server Ini server Matiin server Tidak bisa Shutdown Sembarangan Saya harus Matiin Rada Sopan Banget Stop Saya akan Matiin dulu Server Stop Terus SMBD Stop Ok Terus Terus Mount Far Data Target BC Dari 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 BC Nya Dia Oh Kill All UT Server Coba Kita Lihat Apalagi Yang Kemungkinan Bikin Kacau Dia Client Tidak Mungkin Coba Human Far Data Masih BC RAS Apa Ya Gak Bisa Dilepas Coba Cek BC Device Oke Of Force Maka F Ini Human L Kalau yang Sopan Gimana Caranya LSOF LSOF Dulu PSAX Dulu Eh Sorry Def SD Sorry Far Data Kok gak Ada Def SDB Gak Ada Gak Ada yang nempel Oke Gak Ketemu Yang nempelnya Dimana Target Is BC Parah Target BC Coba Kita Shutdown Kita Paksa Shutdown Kita Coba Kill U Mon Min F Sama L Jadi Caranya U Mon Min L Atau Min F Coba Min H Dulu Force Lazy Kalau Force Coba U Mount Far Data Min L Wah Lepas Dia Maka Min L Maw Oke Sekarang kita Shutdown Oke Coba kita Ping 07 Tidak Respons Jadi servernya Sudah mati Ini Di ping Tidak Respons Oke Ini biarin Aja Pingnya Jalan Aja Terus Pingnya Diamin Aja Sekarang Saya Akan Coba Dari Sini Yang Ini Week Online Mau Enggak Bismillahirrahmanirrahim Oke Sending Magic Packet Coba Kita Sending Satu Lagi Yang Ini Kedua Lannya Saya Kirim Lannya Sama Make Address Make Address Sama Oh Make Address Sama Itu Dua Baru Tau Gue Sama Oke Coba Kita Lihat Disini Iya Belum ada Kehidupan Saya Pause dulu Bentar Kalau Tidak Kehidupan Gue Nyalin Manual Di Atas Cuma Cape Juga Ke Atas Pause Dulu Dari Tunggu Berapa Lama Nggak Nyala Nyala Berarti Biosnya Kayaknya Belum Diset Di Sebelah Sana Cuma Ngeset Bios Di Server Rada Rada On Soalnya Harus Colok VGA Tapi Paling Enggak Ini Percobaan Sampai Sini Belum Bisa Dinyalain Karena Kemungkinan Biosnya Masih Di Disable Buat WK Online Oke Saya Tutup Dulu Tapi Kira Kira Perjuannya Sampai Disini Masih Gagal Karena Biosnya Memang Belum Diset Sampai